Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan Yang datang dari hamba Allah Dia bertanya mengatakan Bagaimana hukumnya solat berjamaah lewat live streaming? Apakah solatnya sah atau tidak? Teman-teman yang berbahagia dimanapun saja berada Untuk menjawab pertanyaan ini Saya akan mengutip Keterangan penjelasan Imam Nawawi di dalam kitab beliau Majemut syaramu hazab Juz yang keempat halaman ke-200 versi pdfnya Di sana beliau menjelaskan dengan ibarat yang singkat Beliau mengatakan Jadi Menurut mazhab syafi'i dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal Bahwasanya jika seseorang melakukan solat di rumah Jika seseorang melakukan solat jamaah di rumah Misalkan dia menggunakan pia live streaming Youtube kah facebook kah dan lain sebagainya Yang dimana dia solat berjamaah Dengan mengikuti solat imam di masjid Dia solat di rumah dengan mengikuti solat imam di masjid Sementara antara dia si makmum dengan si imam terhalang oleh sesuatu Tidak ada sab yang menghubungkan antara si imam dengan si makmum Karena dia mengikuti solat lewat live streaming Maka dalam hal ini Solat yang ia lakukan adalah tidak sah Solat yang ia lakukan dihukumi batal Ini menurut mazhab syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Beda halnya misalkan sekarang Dia solat berjamaah di rumah Dengan mengikuti imam yang ada di masjid Namun sab-sabnya itu nyambung sampai ke rumahnya Sab-sab jamaah Orang-orang itu nyambung sampai ke rumahnya Dan tidak ada penghalang antara dia dengan si imam Sekalipun dia solat melalui live streaming Namun sab-sabnya nyambung sampai ke rumahnya Maka solat yang ia lakukan sah Dengan syarat tidak ada penghalang antara dia dengan si imam Dan juga jaraknya tidak lebih dari 300 hasta Kemudian beliau melanjutkan Namun menurut mazhab maliki Bahwasanya solatnya Solat berjamaah yang ia lakukan melalui live streaming Misalkan dihukumi sah Kecuali kalau solat jumat Kalau solat jumat tidak sah menurut beliau Harus berada di satu masjid satu lokasi Tidak boleh lewat live streaming Itu menurut mazhab imam malik Namun menurut mazhab Hanafi Solat yang ia lakukan Solat berjamaah yang ia lakukan melalui Pia live streaming misalkan Dihukumi sah-sah saja secara mutlak Baik solat pardu Lima waktu Ataupun solat jumat Menurut mazhab Hanafi sah-sah saja Sah secara mutlak Solat berjamaah yang ia lakukan Lewat live streaming misalkan Itu dihukumi sah Menurut mazhab Hanafi Teman-teman yang berbahagia Kecuali solat jumat Kalau solat jumat tidak sah Kemudian yang terakhir Menurut mazhab Hanafi Solat yang seseorang lakukan Melalui live streaming Dihukumi sah Baik solat wajib Ataupun solat jumat Secara mutlak Dihukumi sah Nah pendapat Imam Hanafi ini Bisa dibakai oleh Saudara-saudara kita Yang berada di negara yang Penduduk muslimnya sedikit Atau sulit untuk melakukan Solat jumat Seperti di India Keadaannya sekarang Dilarang solat jumat Di Amerika misalkan Atau di negara-negara Manapun yang dimana Muslimnya minoritas Muslimnya sedikit Sulit untuk bisa melaksanakan Solat jumat Maka bisa Dia pakai Mazhab Hanafi Dia pakai Solat jumat Melalui live streaming Namun Harus diketahui Apa saja Saras-sarasahnya Solat jumat Menurut mazhab Hanafi Apa saja Hal-hal yang harus Dipenuhi Sehingga solat Berjamah Yang ia lakukan Dihukumi sah Menurut mazhab Hanafi Jangan Jangan asal Taklit Kedalam Mazhab Hanafi Namun harus tahu dulu Apa saja Hal-hal yang Diharuskan Dalam mazhab Hanafi Jangan sampai terjadi Talfik Jangan sampai terjadi Mencampur adukan Dua pendapat mazhab Sehingga Sehingga Nanti Ibadah yang dia lakukan Kalau Dengan cara Talfik Adalah Sia-sia Batal Tidak sah Wallah subhanahu wa ta'ala A'lamis sawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like Share And Subscribe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa